Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya Syafi Hunter Semoga kita selalu dimudahkan segala urusan kita Dan dilancarkan rejik kita Alhamdulillah subhanahu wa ta'ala Amin amin ya rabbal alamin Jadi saudaraku dan masterku Pada hari ini kita akan Memberikan tip cara merawat burung terukur Maupun burung perkutut Ya saudaraku dan masterku Semoga dengan tip yang Syafi Hunter bagikan ini Bisa menjadi sebuah Ilmu dan pengalaman Bagi kita pecinta dan penghobi burung Apapun itu Terutamanya terukur sama perkutut ya Saudaraku Jadi sebelumnya Syafi meminta maaf Karena mungkin konten dan channel Youtube Syafi Hunter tidak konsisten Karena banyak yang bertempur lalu Karena Syafi Hunter adalah pencinta alam dan berternak Maka Syafi Hunter tidak khususnya membuat konten tentang ayam hutan ya Saudaraku dan masterku Jadi Itu adalah Di dalam sangkarnya Kita akan lihat Ini dia Tegukurnya Kita bisa lihat saudaraku Mereka masih giras Jadi kita akan masuk ke dalam kandangnya Jadi Syafi Hunter Memberikan makannya Padi ya Padi merah ini Ini dia Perkututnya Satu hari dua kali Syafi Hunter memberi pakannya Jadi Kita akan masuk dan langsung menutup Sangkarnya Ini Tegukurnya masih agak liar ya Mereka masih takut ya Mereka sudah turun ya Saudaraku Jadi kita harus sabar dalam Menghadapi Agresif dan liarnya Burung yang kita cinta ya Seperti yang saya bilang Supaya cepat Dalam prosesnya Lebih baik Kita Mengurungnya Kedalam tempat Karantina Yaitu yang lebih kecil lagi ya Supaya mereka tidak Bebas Berterbangan Ada Video Kemudian yang saya upload Tentang Pemukutut Yang sudah makan di tangan ya Dalam Kandang karantinanya Ini Lama Karena mereka Bisa berterbangan Bisa bebas Karena Sangkar dan kandangnya Luas ya Karena ini adalah Kandang Buat Kita kawinkan Buat kita Mencetak Anaknya Ini dia Sudah Mau makan ya Jadi Saudaraku Maskerku Bila ada Kekorangan Dari channel Syabih Hunter Dan tip Syabih Hunter Berikan Syabih Hunter Meminta maaf Semoga kita Selalu Dimudahkan Sekelarakan Kita Dan dilancarkan Rehisi kita Alhamdulillah Subhanahu wa ta'ala Amin Amin Ya Rabbal Alamin Mereka Sudah memakan Tapi tidak Mengambil di tangan ya Kita harus menunggu Sekali lagi Penjinakannya Bisa kunjungi channel Kemarin Yang Siap Upload Burung Perkutut Ada Sekitar Kalau tidak Salah 4 Ya Masterku Kalau bukan 4 Lebih kurang Ataupun Tiga Tiga ekor Kemarin Ya kita Bisa melihatnya Saudara Aku dan Masterku Polan-polan Mereka Hampir Menuju Ke tangan Kita ya Di saat Mereka Sudah dekat Dengan Kita Mohon Kita Jangan Terlalu Bergerak Karena Mereka Masih Liar Pasti Mereka Akan Terkejut Dan Terbang Takut Ya Saudara Aku dan Masterku Ya Saudara Aku dan Masterku Inilah Cara Membuat Burung Dekukur Ataupun Perkutur Kita Cepat Jinak Ya Saudara Aku Jadi Lebih Baik Kita Mengurung Mereka Dalam Sangkar Yang Lebih Kecil Lagi Supaya Mereka Tidak Bebas Pasti Mereka Akan Lebih Cepat Makan Di Dangan Kita Seperti Kemarin Yang Sudah Saya Upload Saudara Aku Begitulah Cara Membuat burung Dekukur Maupun burung Berkutur Di dalam Kandang Lebih baik Ada tip Yang Channel Kemarin Saya upload Waktu Yang Lebih Baik Lagi Kita Menjinak Kanya Kita Kurung Dalam Sangkar Yang Lebih Kecil Lagi Ya Saudara Aku Karena Ini Mereka Agak Dekuk Karena Di Sebelah Ada Ayam Yang Mondar Mandir Jadi Mereka Terkejut Terkejut Ya Saudara Aku Jadi Mohon Maaf Bila Ada Kekurangan Dari Tip Shafiq Hunter Yang Bagikan Karena Ini Pengalaman Dari Shafiq Lebih Baik Kita Mengkarantina Dia Kesangkar Yang Lebih Kecil Bisa Kita Lihat Di Channel Yang Kemarin Shafiq Upload Jadi Shafiq Hunter Pamin Dulu Semoga Kita Selalu Dimendahkan Segala Arusan Kita Dan Dilanjarkan Rejeki Tidak Oleh Allah Subhanahu Ta'ala Semoga Tip Yang Shafiq Hunter Berbagikan Bisa Menjadi Sebuah Ilmu Untuk Kita Semua Para Pencipta Burung Maupun Kepada Shafiq Hunter Sendiri Jadi Bila Ada Salah Satu Kata Atau Dua Kata Shafiq Mohon Minta Maaf Karena Shafiq adalah Orang Yang Leput Dari Segala Dosa Dan Kesalahan Mungkin Shafiq Hunter Berbicara Ada Yang Salah Dan Kurang Mohon Dimaklum Jadi Shafiq Hunter Pamin Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh